Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Youtube Ketemu lagi dengan saya Nurani Swarto Happy Cooking Untuk hari ini saya ingin berbagi resep Yaitu tumis kacang Campur tahu Ini rasanya enak banget ya teman-teman Dan juga bahan-bahannya mudah didapat ya Cocok juga buat ide menu Sehari-hari Untuk bagaimana cara membuatnya Simak terus ya videonya Untuk bahan-bahan yang sudah saya siapkan Ini ada kacang panjang Saya menggunakan kacang panjangnya Satu ikat ya Ini sudah dipotong-potong Kemudian sudah dicuci bersih juga ya Lalu sudah saya tiriskan Untuk bahan selanjutnya Ini ada tahu 8 buah Ini saya menggunakan tahu yang kuning ya teman-teman Kemudian potong tahu Ini memotongnya sedang saja ya Agar tidak hancur Agar tidak hancur Waktu dimasaknya Untuk step yang selanjutnya Ini saya akan membuat Bumbu halusnya ya Ini ada cabai rawit 4 buah Kemudian cabai rawit hijau ya Saya memakai secukupnya Ini untuk tingkat kepedasannya Sesuai selera ya teman-teman Mau pedas atau tidaknya Lalu saya menggunakan bawang merah 4 siung ya Ada yang besar Ada yang kecil juga Kemudian bawang putih 2 siung Cabai merah keriting 2 buah ya Yang sudah saya potong-potong Supaya menghaluskannya lebih mudah Dan saya tambahkan juga Garam 1 sendok teh Tumbuk halus Bahan bumbunya ya teman-teman Ini menghaluskannya Boleh pakai blender Atau chopper pun boleh ya Atau manual begini Ini setelah beberapa saat Bahan bumbunya sudah halus Kemudian saya sisihkan Untuk step yang selanjutnya Ini saya Sudah siapkan minyak panas Secukupnya Kemudian Tumis bumbu yang sudah dihaluskan Ini saya menggunakan Wookpan ya teman-teman Dari Fiera Lalu saya Masukkan Langkuas 1 ibu jari Yang sudah dikebrek Dan daun salam 2 lembar Ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman Kemudian Aduk-aduk Sampai tercampur merata Tumis bumbu Sampai benar-benar matang Dan tidak bau langu ya teman-teman Lalu saya tambahkan Gula pasir 1 sendok teh Penyedap Setengah sendok teh Dan kecap manis 1 sendok makan Saya juga menambahkan air 100 ml Kemudian Aduk-aduk Sampai Tercampur merata Untuk Pembelian Wookpan-nya Saya tulis Di kolom deskripsi Ya teman-teman Setelah bumbu Benar-benar matang Dan aromanya wangi Kemudian Saya masukkan Kacang panjang Ini Saya menggunakan Kacang panjangnya Satu ikat Kemudian Aduk-aduk Sampai tercampur Merata Dengan bumbu Setelah tercampur Merata Kemudian tutup Supaya Cepat empuk Kacangnya Ini Kacangnya Sudah setengah matang Kemudian Saya masukkan Tahu Saya ucapkan Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah Mendukung Channel saya Jangan belum subscribe Subscribe ya Dan jangan lupa Tekan tombol loncengnya Agar setiap Sampai video Ada notifikasinya Dan insya Allah Ada menu-menu Dan resep Untuk setiap harinya ya Ini masih tetap ya Teman-teman Di aduk-aduk Supaya Semuanya Tercampur Merata ya Kemudian Saya tutup Sebentar Ini menu Sederhana Tapi rasanya Enak banget ya Teman-teman Bisa Ngabisin nasi Dan jangan lupa Untuk dites rasa ya Apa yang kurang Boleh ditambahkan Gula, garam, dan penyedapnya Karena setiap orang itu Mempunyai rasa dan selera Masing-masing Setelah dirasa cukup ya Kacangnya sudah empuk Dan juga matang Kemudian angkat dan siap Untuk disajikan Dan ini hasilnya ya teman-teman Tumis kacang Campur tahu Membuatnya sangat mudah sekali Dan rasanya sangat enak Ini simple ya Dan juga praktis Bahan-bahannya mudah didapat Cocok juga buat ide menu Sehari-hari Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menonton Video saya Sampai akhir Selamat mencoba Dan happy cooking Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax